Buat apa mereka dilahirkan? Sepertinya tidak berguna. Seperti biola tak berdawai. Sejak pertama kali terlibat dalam produksi film biola tak berdawai pada tahun 2002, Joko Anwar tidak henti-hentinya menjadi buah bibir dalam dunia perfilman Indonesia. Tidak hanya memanjakan penonton dengan visualnya yang indah, Joko pun selalu menyisipkan pesan moral di setiap film yang ia buat. Sehingga Anda akan diajak berpikir usai menonton karya-karyanya. Berbicara mengenai Joko Anwar tentu tidak akan lepas dari segudang prestasi yang ia pernah torehkan. Film Janji Joni, yang merupakan film pertama yang ia sutradarai pada tahun 2005, berhasil mendapatkan penghargaan film terbaik pada MTV Indonesia Movie Awards. Sorotan itu terus ia dapatkan hingga film pengampi setan yang berhasil menyabet tujuh piala FFI dan berhasil ditayangkan di delapan negara. Joko pun pernah mendapatkan beberapa penghargaan di taraf internasional. Seperti dalam film Kala, yang disebut sebagai film Noah pertama di Indonesia. Selain mendapatkan tiga piala citra, film ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan di festival internasional, termasuk juri prize dalam New York Asian Film Festival. Lalu ada juga pintu terlarang yang berhasil mendapatkan Best of Bution di Bution International Fantastic Film Festival 2009. Seakan tidak ingin berhenti memberi kejutan, Joko Anwar kini memiliki proyek agresif bersama Jagad Sinema Bumi Langit untuk menciptakan seri pahlawan super yang ditampilkan pada layar lebar. Seri pertama dari proyek ini sudah rilis pada Agustus 2019 dengan film yang diberi judul Gundala. Rakyat tidak sebodoh yang ada kira. Rakyat harus terus bodoh. Ya, Inside with Daisy Anwar. Kali ini kita akan berjumpa dengan seseorang yang bukan adik saya tapi namanya mirip-mirip ya. Sama. Sama, bukan mirip lagi. Dia saat ini sedang semakin populer ya, khususnya di dunia perfilman sebagai seorang sutradara, tapi juga dia adalah seorang penulis, aktor juga, pokoknya macam-macam yang berkaitan dengan perfilman Indonesia. Dan yang membuat perfilman Indonesia itu semakin seru, semakin kondang, semakin dikenal oleh dunia internasional karena kualitasnya juga sudah go internasional. Dan yang lebih penting lagi menyajikan hiburan ya, entertainment yang diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, ini sangat penting karena pada akhirnya apakah artinya yang membuat sesuatu karya kalau tidak diminati, tidak banyak kesempatan orang untuk menontonnya. Siapalah kecuali Joko Anwar. Adik saya, adik Joko. Kita sama-sama ada Anwar. Desi Anwar, Joko Anwar. Nah, Joko Anwar ini saya sudah kenal lumayan cukup lama dan sudah mengikuti kiprahnya sejak beliau ini masih menjadi seorang wartawan di The Jakarta Post. Itu zaman. Saya pernah mewawancaranya waktu itu setelah filmnya yang juga sangat terkenal, Janji Johnny. Film pertama saya. Film pertama dan sudah luar biasa. Di situ kelihatan ya talentnya, bakatnya untuk menjadi seorang sutradara. dan setelah itu juga banyak sekali karyanya. Termasuk salah satu favorit saya itu adalah The Copy of My Mind. Copy of My Mind. Dan juga baru-baru ini tentu saja Pengabdi Setan, ada Gundala, dan yang terakhir Perempuan Tanah Jahanam yang terus terang saya belum nonton. Nah, Joko, ini kayaknya semakin lama berkecimpung di dunia perfilman, semakin produktif, semakin banyak energi, semakin banyak kreasi. What's happening with you? Akhir-akhir ini. Apa yang ada? What's happening? Makin sibuk tentunya. Karena saya berpikir, dulu tuh saya berpikir bikin film tuh harus apa namanya, pokoknya apa yang mau saya ucapkan, saya ucapkan. Tapi sekarang saya percaya bahwa bikin film itu kalau kita ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang mendengar, itu kayak sesuatu yang sia-sia. Jadi sekarang saya... Art for art's sake. Betul. Jadi sekarang saya membuat film tetap ingin mengatakan sesuatu, tapi saya bungkus dalam kemasan yang lebih accessible buat orang banyak, sehingga mereka bisa menikmati. Seperti yang dibilang tadi, kita membuat entertainment tentunya, tapi entertainment yang yang bukan saja suatu escapism, tapi juga sesuatu yang bisa dibawa pulang karena ada perenungan dari situ. Sama halnya kayak Permontan Aja Anam adalah sebuah film horror yang populis tentunya ditonton sama orang, orang bisa menikmati, dan dari komentar orang-orang yang nonton, mereka katanya menikmati perjalanan, cerita, karakter. Tapi ketika mereka pulang, seperti ada yang nyangkut, itu ada satu perenungan yang mereka bisa bahas dan diskusikan bersama rekan atau keluarga, dan bisa menjadi sesuatu yang reflektif ya, menurut saya. Ini menarik ya, karena kan ada genre ya, orang horror atau drama. Tapi on the other hand, saya tuh selalu melihat Joko ini, it's an art. Karya film yang dibuat Joko itu pasti ada element, it's art, it's not horror yang masuk genre horror dan kira-kira stereotype. Tapi ada sesuatu yang lain. Art is still sesuatu yang membungkus ya film. Harus, karena menurut saya gini, film itu adalah suatu tools untuk berekspresi oleh filmmaker dan ada dua hal yang bisa digunakan untuk mengekspresikan apapun yang ingin diekspresikan atau apapun yang dikatakan. Yang pertama, teknik. Sesuatu yang bisa dipelajari di sekolah, seperti sinematografi, directing, tapi ada juga namanya estetika. Dan estetika ini adalah sesuatu yang kita bawa dari kita kecil. Jadi estetika menurut saya adalah hasil penjumlahan dari hal-hal yang kita alami, dari kita lahir, yang kita lalui, dan respon kita terhadap apa yang terjadi ke kita. That's our aesthetics. Maginario signature ya. Betul, estetika, apa namanya, estetika, taste, dan sebagainya. Dan ini adalah arts. Jadi film itu gabungan antara technicalities dan seni. Mau gak mau. Tapi tetap karena film ini adalah sesuatu produk yang dibuat dengan uang yang tidak sedikit, jadi harus bisa memiliki nilai bisnis yang baik juga. Jadi bisa balik modal, sehingga orang bisa membuat film lagi setelah membuat film yang satu ini. Jadi gak bisa didenai bahwa film itu adalah seni. It's still arts. Dan saya lihat juga semakin kesini, itu dari segi ongkosnya, sophisticationnya, dan itu semakin semakin mahal. Semakin mahal. Semakin mahal bukan saja karena apalagi dibanding dengan film-film awalnya yang jokot tangan ya, kalau dari segi budgetnya. Kalau dari segi budget, film-film saya masih di bawah film-film yang dibuat oleh teman-teman film maker yang lain kalau menurut saya. Tapi berusaha untuk lebih efisien membuat film di Indonesia, karena pasar film Indonesia itu mainly masih orang Indonesia saja. Kalau misalnya orang Hollywood, mereka bisa bikin film dengan budget yang luar biasa, karena memang pasarnya seluruh dunia, bukan cuma Amerika. Dan nanti ada macam-macam rights-nya, ada merchandise, tayang di bioskop, terus tayang di OTT seperti Netflix, iFlix, dan sebagainya. Besok-besoknya sudah ada bacakannya, karena direkam sama orang. Jadi susah. Tapi memang film sih menurut saya semakin lama semakin mahal. Bukan hanya karena teknologi yang dibutuhkan untuk membuat film lebih mahal, tapi juga memang semakin lama kesejahteraan para kru dan pemain juga harus diperhatikan. Jadi bayaran untuk para kru dan pemain kalau misalnya 10 tahun yang lalu bisa harga pertemanan sekarang sudah tidak bisa. Karena kita memang mau sejahat sama bukan cuma pemilik modal dan pemilik company yang sukses kalau filmnya berhasil, tapi juga kru dan pemain juga harus bisa merasakan. Iya, apalagi kalau you pay peanuts, you get monkeys juga kan kita bisa lebih mendapatkan orang-orang yang profesional. Ini kan dari perjalanan Joko itu sendiri ya. Saya lihat kan semakin, dari dulu saya lihat ada sesuatu yang dark ya, kecuali mungkin Janji Joni lebih romantis ya. Ini juga merefleksikan dari development atau evolusi dari seorang sutradara dengan pengalamannya atau taste-nya itu sendiri, tapi juga membaca kira-kira apa yang diinginkan dan ada yang di, sesuatu yang masih bisa di capture gitu. Kalau saya bilang film-film saya itu sampai sekarang itu masih reaksi saya terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling saya. Lingkungan yang kecil seperti pertemanan atau keluarga yang lebih besar lagi mungkin kota, lebih besar lagi mungkin negara gitu. Dan apapun genre-nya selalu merupakan reaksi-reaksi dari apa yang saya lihat secara politis dan sosial gitu. Kalau kita lihat misalnya a copy of my mind ya obviously itu adalah reaksi saya terhadap apa yang saya lihat bahwa sekarang rakyat sudah menjadi alat dan selalu menjadi korban atas pertarungan politis di tingkat yang bukan level masyarakat gitu. Tapi in the end pasti rakyat menjadi korbannya. Jadi itu semacam social commentary ya? Tapi itu penting? Social commentary menurut saya itu awalnya itu bukan social commentary tapi kayak reaksi karena saya sebagai reaksi saya merasakan itu. Bahkan film saya yang pertama kayak Janji Johnny itu aja adalah reaksi sosial saya ketika saya lihat teman-teman saya lulus dari kuliah mereka hanya memilih pekerjaan yang mereka anggap paling menguntungkan secara ekonomi gitu. Tanpa mereka melihat pekerjaan mereka itu mereka suka apa tidak dan mereka bisa berkontribusi kepada kemanusiaan atau lebih lebih besar atau tidak gitu. Kemudian kayak film saya Penghabis Setan walaupun itu film horror yang seemingly very very ringan ya tapi ada beberapa hal yang saya silipkan disitu. Contohnya ketika orang tidak lagi menggunakan logika dan nalar tapi hanya percaya kepada pihak-pihak yang mereka anggap figur yang bisa diteladani apapun itu gitu. Itu yang saya infuse ke dalam Penghabis Setan. Kalau Gundala obvious itu adalah cerminan dari Indonesia saat ini bahwa wakil rakyat tidak memiklkan rakyat dan sebagainya. Dan Permontana Jahanam juga social commentary juga. Dan ini adalah sebuah tema yang selalu berulang di film-film saya. Beberapa di antaranya Pintu Terlarang dan Permontana Jahanam. Ini adalah sebuah reaksi saya atas masyarakat yang merasa bahwa memiliki anak ini adalah sebuah norma yang harus diikutin tanpa kita berpikir konsekuensinya. Karena di masyarakat apalagi masyarakat negara berkembang masih sangat berpikir bahwa orang harus punya anak karena itu norma yang harus diikuti. Everybody's doing it. Tapi apakah orang yang memiliki anak punya plan yang cukup kuat atau tidak untuk bagaimana membesarkan anak ini menjadi manusia yang bahagia. Yang dekat ke tidak mungkin sebenarnya. Karena dunia ini adalah sebuah tempat yang tidak kondusif buat seorang manusia tumbuh dan berkembang. Jadi sebenarnya banyak sekali layer-nya bisa dilihat sebagai suatu film yang mungkin dark atau horror. Tapi di bawah layer-layer itu ternyata ada sesuatu yaitu reaksinya seorang Joko Anwar yang melihat dunianya itu seperti apa. Saya lahir dan besar di sebuah tempat yang sangat tidak kondusif. Keluarga as much as love them juga is not very kondusif karena memang lingkungan ini tidak kondusif. Jadi bahkan ketika saya kecil remaja umur 14-15 tahun saya tidak punya teman sama sekali. Karena teman-teman saya either masuk penjara atau menikah karena menghamili atau dihamili. Nah ini penting karena saya ingin ya perbincangan kita ini karena yang namanya karya Joko Anwar itu sekarang populer lah istilahnya harus. Dan orang sangat sangat terhibur ya merasa bahwa wow this is dan ikut bangga juga karena film-film Joko juga sering mendapatkan pengakuan ya dari dunia internasional dan sudah diterjemahkan juga ke dalam beberapa bahasa asing ya. Tapi saya ingin justru sekarang copy of your mind. Ini apa yang ada di kepala seorang Joko Anwar sehingga sampai bisa melahirkan sesuatu yang bagi saya sendiri sangat-sangat menghibur tapi juga membuat saya berpikir dan ikut bangga bukan karena namanya sama karena saya selama ini juga mengikuti karir Anda. Coba dari mengumpulkan ya tadi sebutkan emosi itu ada referensinya karakter itu ada referensinya mungkin alur cerita juga ada referensinya kita tidak bisa membuat sesuatu dari kehampaan berarti ini kan ada yang dibaca ada yang ditonton ada yang dicermati ada pengaruh-pengaruh yang selama ini karena saya lihat Anda sekarang sangat dewasa lah dalam membuat satu karya itu bukan saja kontennya tapi dari segi bisnisnya marketingnya promosinya dan lain sebagainya itu let's share with us a little bit apa yang direferensi seorang Joko Anwar di lemari-lemari yang dimana bisa diambil hari ini lemari-lemari saya itu lebih banyak lebih banyak saya dapat dari kebetulan saya sangat beruntung karena masa kecil saya sangat colorful let's say it's colorful it's turbulent merah kuning biru merah kuning biru dan sebagai anak saya lahir di sebuah tempat yang sangat tidak kondusif keluarga as much as love them juga it's not very kondusif karena memang lingkungan ini tidak kondusif jadi bahkan ketika saya kecil remaja umur 14-15 tahun saya tidak punya teman sama sekali karena teman-teman saya either masuk penjara atau menikah karena menghamili atau dihamili jadi it's very turbulent environment for me to dimana waktu itu di pinggiran kota Medan dan saya mendapatkan pelajaran tentang hidup itu dari film-film yang saya tonton saya memiliki kemampuan untuk menarik nilai dari film itu sejak saya kecil dari umur saya 5 tahun saya berjalan ke bioskop namanya remaja teater pada waktu itu kalau saya punya uang saya masuk beli tiket dan terlalu sering saya tidak punya uang jadi menonton dari ventilasi karena zaman dulu gak ada air conditioner cuma pakai kipas angin dari film yang saya tonton ini adalah suatu bioskop yang kelas bawah saya memutar film-film horror kung fu dan sebagainya tapi saya punya kemampuan untuk mengambil nilai hubungan antara karakter apakah itu orang tua dan anak persahabatan guru dan anak dan sebagainya saya bisa mengambil nilai dari situ setelah saya dewasa film-film yang saya tonton ini adalah sekolah hidup buat saya tapi when you happy as a kid when I look back I am happy now but when I was a kid I don't think I was happy at all dan menonton film horror dan lain sebagainya yang dialami itu it makes you happy it made you happy atau apa mungkin disitu kebahagiaannya ditemukan ketika saya menonton film kung fu horror yang saya tonton itu ketika itu saya merasa senang saya merasa senang karena yang paling gampang bisa melupakan kehidupan yang dialami yang tidak begitu menyenangkan dan ada pembanding bahwa di luar sana itu ada sesuatu yang lebih bisa menyenangkan ketimbang apa yang kita punya pada saat itu jadi mungkin di alam bawah saudara saya saya ingin membuat film sejak kecil itu ingin membuat sesuatu yang membuat diri saya sendiri senang dan membuat orang lain senang seperti sebagaimana halnya film dulu membuat saya merasa aman ketika menonton film nah edukasi itu sendiri mulai kapan karena tadi kan Joko mengatakan ada bagian yang teknis yang mau tidak mau harus mendapatkan pendidikan tidak bisa membuat film tanpa paling tidak paham ya dari segi teknikality dan lain termasuk sebagai seorang sutradara bagaimana mendirect dan lain sebagainya tapi dalam satu sisi lain konten itu kan it's king sebenarnya nah edukasi ini mulainya dari mana bagaimana dan apa-apa kalau edukasi secara teknis saya sama sekali tidak pernah belajar film secara teknis secara formal ya apakah itu sekolah film dulu ketika lulus SMA saya pengen masuk sekolah film pada waktu itu cuma ada satu sekolah film di Jakarta dan setelah dihitung-hitung ternyata orang tua saya tidak mampu membiayai karena terlalu mahal akhirnya saya mencari tahu bahwa di ITB itu katanya ada unit kegiatan mahasiswa dimana kita bisa belajar megang kamera cara mengawas kameran bikin film saya masuk ke ITB mengambil jurusan aeronautical dan aerospace engineering itu karena di ITB itu ada unit kegiatan mahasiswa dimana kita bisa belajar film tapi ketika saya masuk ke ITB kebetulan tidak diterima di unit kegiatan mahasiswa tersebut akhirnya saya memutuskan untuk lulus cepat-cepatnya dan langsung apply melamar kebanyak sekali producen houses di Jakarta setelah saya lulus dari ITB saya melamar di banyak PH-PH di Jakarta gak ada yang menerima karena memang latar belakangnya tidak ada seni apalagi film apalagi di Indonesia saat itu juga kan dunia perfilman kurang jadi saya memutuskan dukungan juga saya belajar film dari menonton film menonton film bisa dibuat sebagai sarana untuk membelajari film tapi saya berpikir apa yang harus saya lakukan sehingga saya belajar filmnya lebih intens dan ketika saya jadi wartawan pada waktu itu di Jakarta Post saya propose ke editor saya untuk menjadi seorang kritikus film buat Jakarta Post dan akhirnya saya jadi kritikus selama 5 tahun untuk Surat Kabar Jakarta Post dan itu sebuah edukasi yang bagus itu sebuah edukasi yang bagus karena saya bukan hanya menonton film sebagai kacamata awam tapi memberikan assessment kepada sebuah film what works and what doesn't work jadi yang gak works saya mencoba ketika saya jadi filmmaker mencoba untuk tidak mengulai kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh filmmaker-filmmaker lain film-film yang ditonton sebagai referensi karena seperti kita ketahui pada zaman-zaman 90-an apalagi awal 2000-an kan susah film Indonesia dan film Indonesia tidak terlalu banyak jadi film-film apa yang bisa dikatakan menjadi cetakan lah ini kalau saya ingin menjadi seorang sutradara ingin memproduksi film seperti ini betul sekali karena ketika kita kecil dulu susah mengansis film ya zaman sekarang orang dengan gampang menonton film dari mana saja dari negara apa saja oleh filmmaker apa saja genre apa saja dengan secara gampang legal atau illegal jaman dulu memang gak ada kalau mau nonton film ya either kita ke bioskop nonton yang title sih juga sangat terbatas atau kita menunggu film cerita air pekan yang gak jelas juga biasanya referensi dari film-film yang saya tonton yang paling banyak sejak kecil sampai saya SMA ya tentunya film-film Indonesia kebanyakan film Indonesia horror tahun 80-an film drama Indonesia termasuk pengabdi setan saya juga nonton film-film drama tapi yang paling fascinating buat saya adalah film horror karena film horror adalah genre yang paling jujur kalau kita ngomongin film drama you can be you can be intellectually amused by the story tapi kalau nonton film horror kita gak bisa intelectually scared scary is scary tapi kan gak gampang sebenarnya membuat orang takut itu perasaan takut itu primal semua orang memiliki dan cetakannya sama walaupun kadarnya mungkin berbeda level of torrent untuk sesuatu yang menakutkan tapi jujur karena film horror dibuat hanya untuk memberikan kesan takut jadi makanya dulu waktu kecil saya sangat suka film horror mungkin gara-gara itu karena it's very primal buat saya sangat easy to understand ketika kita mencoba untuk mengatakan di gundala orang-orang Indonesia semakin lama semakin jadi moralis sehingga merusak sedih-sedih bangsa banyak yang nangkep setengahnya banyak yang berpikir kok filmnya moralis mana ada serum amoral ya memang tidak ada karena memang itu adalah poinnya gundala sebenarnya ini satu genre juga yang baru cukup baru bagi Indonesia superhero Marvel atau DC your favorite saya secara pribadi saya lebih suka ke comic dan film superhero yang banyak comic wisdomnya jadi dialog-dialog yang ada comic wisdomnya itu comic book wisdom itu saya suka DC dong lebih banyak Marvel is fun tapi kadang-kadang kalau melihat superhero itu kalau ada line atau dialog yang comic book deep jadi gak terlalu black and white tapi ada shades of rain seperti the joke type yang banyak ini Joker is fantastic film is wow genre ini di Indonesia dan kalau kita lihat dari jumlah penonton saya sendiri sudah menonton dan apalagi ini diambil dari apa yang kita miliki our own local superhero kenapa what you're gonna do with it dan disini juga melibatkan pihak-pihak yang mungkin selama ini ya other external parties yang bisa membantu dari segi budgeting funding promotion dan lain sebagainya apa sinema bumi langit ya bumi langit tell me mau diapain dan kenapa kita ingin membuat jagat sinema bumi langit yang artinya beberapa film yang dalam satu rangkaian cerita yang sama gitu ya pertama karena Indonesia itu punya banyak sekali kekayaan comic dari tahun 50-an sampai sekarang bumi langit sendiri memiliki lebih dari 1100 karakter beberapa diantaranya adalah comic book superhero karakter yang sangat terkenal gitu dan pertama kita ingin melestarikan ini sehingga anak-anak muda yang tidak tahu gundala komiknya godam mereka ingin kembali mencari eh zaman dulu kita punya karena yang namanya komik yang namanya film Indonesia Indonesia archive-nya itu tidak begitu bagus gitu kalau di Amerika misalnya karya komik film dari tahun berapapun ada pengarsipan di remaster sehingga generasi baru bisa mengakses kalau kita kan belum punya sistem seperti itu karena kita masih mikir yang lebih primal primary kayak beras sembako tapi itu very-very primary buat beberapa orang tapi kita harus mulai karena ini adalah budaya dan bangsa yang berbudaya akan menjadi bangsa yang akan memimpin di masa depan gitu jadi harus kita buat ini lestari dan anak-anak muda ingin tahu apa yang kita punya kalau menurut saya pribadi ini adalah satu suara yang punya kekuatan yang besar juga jadi kenapa kayak gundala tidak dibuat hanya sekedar yang happy-happy tentang superhero menghadapi villain dengan special effect yang kece kelar enggak tapi ini tanggung jawab saya sebagai seorang pembuat film di Indonesia yang diberikan ke tangan saya suara yang sangat besar mau diapain gitu kalau tadi Kak Desi nanya Kak Desi kalau tadi Desi nanya ini mau diapain selain kita mau jadikan apa yang tadi saya bilang mau sebagai alat untuk melestarikan apa yang kita punya dan sebagainya tapi juga sesuatu yang bisa berkontribusi kepada society karena saya percaya kita mau enggak mau hidup dalam sebuah negara kan apapun profesi kita gitu saya percaya bahwa jika seseorang mau menjadi seorang warga negara yang fungsional as opposed to menjadi beban bagi sebuah negara kita harus melakukan tiga hal yang pertama kita harus excellent di bidang kita apapun itu or trying to be apakah kita seorang journalist apakah kita seorang film kritik apakah kita seorang filmmaker dan sebagainya guru dokter semuanya yang kedua kita harus berkontribusi kepada society as simple as buang sampah pada tempatnya misalnya atau yang paling gampang kalau misalnya kita punya skill kita bisa share skill kita kayak membutuhkan karena lembaga pendidikan masih kurang misalnya kalau misalnya saya punya kemampuan untuk menulis skenario dan directing saya bisa memberikan workshop secara gratis kepada orang lain misalnya yang ketiga dan ini bukan urutan kepentingan adalah peduli secara aktif bagaimana unit ini pemerintahan dijalankan apakah itu dari kota provinsi dan negara kita harus secara aktif peduli menyuarakan dan segala macam jadi apapun yang kita lakukan termasuk saya bikin film termasuk saya bikin film Gundala Permotan Hajanam dan sebagainya tetap dalam rangka menjadi warga negara yang fungsional ini nah dampak atau efek karena film ini termasuk populer ya dengan jumlah penonton yang lumayan kalau untuk film Indonesia itu lumayan besar apa yang terlihat feedbacknya apa apakah yang juga sudah kini mulai merasuki lah istilahnya di bawah sadar anak-anak jaman now yang karena disuguhi itu ada sesuatu yang berubah di diri mereka atau ekspektasi yang berubah atau something that is shifting karena saya lihat ini kan cukup ambisius lah istilahnya kalau ada tiga kriteria itu efeknya mungkin tidak instant walaupun kalau kita lihat riak-riaknya bisa langsung dirasakan misalnya kemarin ketika demo di DPR anak-anak muda menggunakan lines atau kurs dari dialog film Gundala gitu untuk menyuarakan apa yang mereka suarakan karena dalam film Gundala itu perwakilan rakyat ada seseorang yang saya manifestasikan dalam satu manusia namanya Pengkor dan Pengkor ini adalah seseorang yang sangat mempengaruhi kebutuhan eh apa namanya sangat mempengaruhi keputusan oleh para legislator atau wakil rakyat dan walaupun sebenarnya dalam dunia nyata bukan satu orang tapi ini kan ada these forces yang membuat wakil rakyat tidak bekerja untuk rakyat tapi untuk either untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain supaya bisa memperkaya diri mereka gitu jadi ya setidaknya walaupun mereka sudah sadar tentunya sebelum ada film Gundala tapi ini ada sesuatu yang mengkonfirmasi bahwa it is really happening karena memang setting dari film Gundala kita buat ya Indonesian contemporary sekarang yang elemen-elemennya mereka bisa lihat memang Indonesia sekarang dan ada beberapa analogi ataupun metafor yang dipersonifikasikan di film Gundala dalam satu karakter kira-kira dipangkap atau tidak pesan ini di masyarakat oleh sebagian masyarakat termasuk yang diberikan pesannya yaitu wakil rakyat kawan pengkor dan kawan-kawan sebagian besar nangkep cuman ternyata ketika saya membuat film Gundala kita sedikit overestimasi kepada masyarakat in general karena banyak yang nangkep tapi ada juga yang malah merasa sebaliknya jadi yang kita yang kita jadikan satir itu justru malah itu yang mereka tangkap jadi ketika kita mencoba untuk mengatakan di Gundala orang-orang Indonesia semakin lama semakin kepingin jadi moralis sehingga merusak sendi-sendi bangsa banyak yang nangkep setengahnya banyak yang berpikir kok filmnya moralis gitu mana ada serum amoral ya memang tidak ada karena memang itu adalah poinnya nah ini mungkin ya ke depan akan seperti ini tapi akan ada karena saya lihat walaupun ya genre-nya horror tapi sebenarnya kan itu bukan hanya horror atau drama atau superhero there's always something yang politik masalah sosial dan lain sebagainya selama ini Anda merasa efektif untuk menyampaikan pesan-pesan karena pasti ada ada yang ingin apakah itu dibawah sadar atau pengaruh yang ingin membuat orang membuka mata kita ini loh yang terjadi di sekitarnya saya berkali-kali dibukakan mata oleh film yang saya tonton dan saya ingin dan percaya bahwa setidaknya ada beberapa yang ketika menonton film-film yang saya buat bisa menjadi bisa dijadikan at least kayak katalis untuk berpikir mungkin bukan sesuatu yang bisa merubah secara langsung karena mungkin film-film saya belum se-powerful itu tapi setidaknya ada sesuatu dalam film saya menjadi katalis untuk dijadikan bahan diskusi atau berpikir sendiri dalam sistem dalam sistem kita sendiri tapi Joko happy dengan reaksi dari penonton khususnya dari anak-anak muda merasa bahwa oke pesan saya ini sampai kelihatannya mereka paham mereka mengerti peningkatan fee ada walaupun tidak eksponensial ya kisarannya itu berapa sih pengen tahu kalau sutradara yang biasa-biasa kalau sutradara itu kalau pertama kali mendirect sekarang ya bisa dimulai dari bagaimana perubahan dari penonton Indonesia itu sendiri sejak awal tahun 2000an dan sekarang dengan era medsos dan lain sebagainya ini peluang tantangan yang jelas peluang untuk promosi jauh lebih cepat jauh lebih efektif tapi ada perubahan juga dalam mereka menerima suatu hiburan dengan begitu banyak gadget yang mereka miliki peluangnya karena market kita masih masih muda ya masyarakat kita adalah penonton film yang muda bisa dibilang karena akses untuk menonton banyak film itu baru terbuka di akhir tahun 90an seperti yang saya bilang tadi awal tahun 2000an lah katakan karena kita masih muda masyarakatnya sebagai penonton film kita bisa membentuk ini sesuai yang dibutuhkan semoga yang membentuk adalah orang-orang yang memang memiliki pikiran untuk membuatnya menjadi sesuatu yang berjangka panjang yang sustainable tapi ada juga orang yang membuat film hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat film horror lagi top bikin aja bikin film horror yang asal film religi film nasionalis lagi banyak penontonnya bikin aja yang asal yang penting orang nonton mungkin tahun depan orang gak mau nonton lagi karena gak punya trust lagi terhadap film Indonesia itu peluangnya jadi masih bisa dibentuk marketnya dan haus akan tontonan termasuk film di Indonesia itu semakin lama semakin tinggi juga jadi jumlah penonton yang datang ke bioskop itu semakin lama semakin meningkat Joko melihat atau kalau penonton bioskop jelas meningkat karena tahun lalu 2018 2018 kita menjual hampir 51 juta tiket untuk film Indonesia saja dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2017 itu hanya sekitar 38 ribu 39 ribu jadi peningkatnya luar biasa luar biasa ya itu kenapa karena memang filmnya kualitas trustnya dari penonton untuk film Indonesia meningkat meningkatnya karena apa karena banyak film-film yang ketika mereka tonton mereka ingin balik lagi jadi customer returning customer yang melihat film Indonesia mereka kan bagus nonton lagi dan mereka kan bisa wah nonton ini jadi berarti kalau tahun 2018 film Indonesia meningkat penontonnya berarti tahun 2017 banyak film-film Indonesia yang mempunyai mereka ingin kembali lagi tapi challenge-nya juga adalah karena bikin film itu bukan cuma beberapa orang banyak orang bikin film di Indonesia setahun itu film Indonesia produksinya bisa 180 judul ditayangkan di bioskop sekitar 130 140 judul dan bisa dikatakan 80% itu tidak well made tidak well produced bisa dikatakan film yang hanya mengotori layar bioskop jadi begitu diputar di bioskop orang akan melihat oh film Indonesia nggak bagus ya jadi challenge-nya adalah bagaimana kita mencoba untuk membuat filmmaker-filmmaker Indonesia yang membuat film sekarang secara aktif harus punya kolektif kesadaran bersama bahwa membuat film ini tidak boleh hanya memikirkan bisnis dalam jangka panjang tapi harus dilakukan segala sesuatu yang bisa membuat this industry most sustainable itu sih tantangan yang paling besar bagaimana semakin banyak penonton di expose dengan film-film yang berkualitas mereka semakin picky semakin semakin paham ini film mana yang berkualitas yang mana yang kurang berkualitas adanya Netflix dan kemudian juga mungkin piracy bajakan dan lain sebagainya ini semakin ini salah satu tantangan atau justru peluang karena orang bisa menonton film Anda itu dimana-mana kalau saya di Indonesia di beberapa negara mungkin berbeda tapi di Indonesia saya berpikir layar kecil itu bukan bukan musuh bagi film di bioskop karena tentunya pengalaman menontonnya berbeda ketika orang menonton bioskop mereka ingin mendapatkan suatu kolektif experience socially karena menontonnya bareng-bareng reaksinya juga bareng-bareng mereka nonton sambil makan popcorn dan mereka nonton bersama orang-orang yang tidak mereka kenal totally different feeling ketika kita nonton di apa ruang keluarga bersama orang yang kita kenal dan bisa di post kapan aja dan kita tidak merasa ada urgency untuk mematok kepala kita mata kita langsung ke layar selama 2 jam durasi film kalau di bioskop harus tahan kencing apa segala macam ini bisa post totally different experience dan menurut saya OTT platform ini berguna buat film maker kalau misalnya mereka ya film maker juga manusia punya kebutuhan bisa lebih banyak proyek mereka kerjakan untuk untuk mendapatkan penghasilan jadi bisa lebih apa ya bisa lebih hidup lah gitu jadi OTT is good Netflix apa segala macam I think itu akan lebih melengkapi ekosistem perfilman jadi bukan suatu musuh buat film yang di bioskop jadi bajakan semakin hilang sekarang ya betul jadi sekarang OTT udah semakin gampang untuk diakses dan murah ya bajakan juga sekarang sudah berkurang sekali kalau kita dan juga sekarang kan siapa yang mau beli CD dan lain sebagainya sekarang cuma berapa 5 dolar per bulan 75.000 rupiah dan OTT local itu lebih murah lagi bisa kayak 15.000 per bulan atau sekarang mungkin banyak yang masih gratis jadi memang ini mengikis pembajakan juga it's good dari segi business ini kan bukan hanya penyaluran kreatifitas dan lain sebagainya you have to live from it dari tahun ke tahun ini bagaimana apa yang menjadi sumber terbesar dari income dan sejauh mana kesuksesan karena saya lihat ini kalau sutradaranya sukses pasti nanti juga sponsor juga kan ingin ikut berinvestasi ya contohnya dengan membuat ya memberikan funding terhadap proyek-proyek yang kolosal yang epic film yang durasinya 3 jam yang sequelnya banyak tapi sayangnya sutradaranya itu hampir di semua film Indonesia bukan merupakan investor jadi kalau filmnya laku berhasil secara komersil tentunya keuntungannya akan lebih dirasakan oleh pemilik perusahaan dan para investor jadi kalau sutradaranya itu lebih hidup dari fee hidupnya lebih dari bayaran atas pekerjaannya di film jadi honorarium sebagai penulis saudara jadi misalnya jumlah penonton yang membludak dan tentu uangnya semakin investor sama ke perusahaan film gak ada misalnya royalty list ada jadi kalau misalnya 5% dari kalau bisa mencapai lebih dari 100 ribu penonton biasanya biasanya kalau misalnya ada bonus itu akan dibicarakan di depan tapi tidak semua film maker dapat ada film maker yang berpikir nanti kalau film yang gak laku gimana jadi ya mending dibayar di depan aja lah ada juga yang mungkin dibayar di depan tidak begitu besar tapi mengharapkan bonus di belakang tapi dari tahun ke tahun ada peningkatan dong seorang Joko dengan karyanya yang luar biasa ada walaupun tidak eksponensial kisarannya itu berapa sih pengen tahu kalau sutradara yang biasa kalau sutradara itu kalau pertama kali mendirect sekarang ya bisa dimulai dari mungkin untuk film lay labor bisa 50 juta 75 juta itu untuk bekerja selama 3 bulan 4 bulan jadi gak begitu besar untuk yang pertama banget ya tapi untuk yang lebih senior mungkin bisa Joko mungkin bisa ratusan juta dong sekarang oh wow amin amin suatu program kalau kebetulan saya bikin film itu gak sering ada yang membuat film bisa setahun 2 film 3 film itu banyak ya film maker tapi saya itu bikin film paling banyak 1 tahun sekali dan baru 2 tahun ini saya bikin film setahun sekali tahun lalu saya bikin gundala tahun ini bikin permotan Ajihanam tapi tahun 2018 saya gak bikin film tahun 2017 tahun 2017 saya gak bikin film jadi uang yang saya dapatkan dalam produksi sebuah film harus dipirit-pirit supaya cukup untuk 2 tahun 3 tahun tapi kan ada ada kegiatan lain misalnya membuat ada kegiatan lain membuat untuk Netflix misalnya membuat ketumpat jadi penulis atau pemeran dan lain tiramisu saya tidak pernah berusaha untuk memiliki dari signature ciri khas karena nanti akan terjebak kita mempertahankan ciri khas dan style jatuhnya tidak akan menjadi film yang honest tapi jadi film yang pretentious your biggest dream your biggest dream sekarang my biggest dream my biggest dream itu begitu banyak ya, sutradara muda yang karyanya juga bagus. Kita ikut bangga lah, karena ya saya masih ingat di tahun 90-an gitu awal tahun 2000 itu seolah-olah ada paceklik ya kalau kita berbanding dengan India misalnya yang karya film nasionalnya itu kan bisa ratusan. Kira-kira apa yang diinginkan? Karena Hollywoodnya saja, kan kita sekarang berkiblatnya selalu ke sana. Secara bisnis? Sebenarnya it's the most expensive business. Bintangnya juga, bayarannya luar biasa. Kita kira-kira akan bisa ke arah situ nggak? Di Indonesia dalam waktu dekat atau lumayan panjang tidak akan bisa mencapai seperti Hollywood, karena secara bisnis seperti yang saya bilang tadi marketnya baru Indonesia. Tapi kenapa tidak oke? Bollywood lah sekarang. Bollywood itu memiliki sinema culture yang sangat besar dan tidak pernah berhenti. Jadi kebiasaan menonton film di India itu sudah terbentuk dari puluhan tahun yang lalu dan tidak pernah ada interupsi yang membuat sinema culture ini berhenti. Kalau di Indonesia, tahun 70-an, 80-an itu sinema culture kita meningkat, orang banyak nonton ke bioskop, walaupun bioskopnya terbatas. Jadi jaman dulu film yang paling banyak ditonton itu hanya sekitar 200 ribu penonton, 300 ribu penonton. Kalau sekarang mungkin bisa 5 juta, 4 juta. Jadi bioskop jaman dulu sedikit, tapi okupansi ratenya dalam satu pertunjukan mungkin tinggi. Jadi sinema culture jaman dulu tinggi, tahun 70-an, 80-an, tapi film ini terbatas. Film Indonesia banyak, tapi film luar terbatas dan film Indonesia itu banyak yang tidak memiliki kualitas yang bisa membuat viewing ship sustainable. Tahun 90-an, sinema culture Indonesia berhenti sama sekali. Tidak ada orang pergi ke bioskop, bisa dibilang ya. Film Indonesia mati suri dalam satu dekade. Ini disebabkan karena awal tahun 90-an itu TV swasta mulai muncul dan mereka itu menayangkan film-film Hollywood, Hong Kong secara gratis. Nah karena film Indonesia tahun 70-an, 80-an banyak sekali proteksi dari pemerintah. Karena jaman dulu kan kalau mau import 3 film luar harus bikin film Indonesia. Jadi banyak film Indonesia dibuat bukan oleh filmmaker, tapi hanya untuk kepentingan bisnis. Ketika film-film Hollywood bermunculan di TV-TV swasta, orang berpikir orang Indonesia, ini filmnya bagus-bagus, keren-keren. Ngapain kita nonton film di bioskop, bayar, nonton TV gratis. Dan filmmaker Indonesia gagal memenuhi demand untuk kualitas yang lebih baik pada waktu itu. Jadi film Indonesia mati suri, orang berhenti ke bioskop karena memang film Indonesia tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa bersaing dengan apa yang mereka lihat secara gratis di TV. Jadi cinema culture stop tahun 90-an. Dan itu untuk revive selama 10 tahun itu susah. Itu yang membuat kita pasarnya juga sekarang harus ditata ulang. Tahun 2000-an orang percaya sama film Indonesia mulai. Karena ternyata film Indonesia dibuat oleh orang-orang yang mengerti apa yang diingat oleh masyarakat mulai membuat film. Tapi kemudian banyak pembonceng yang membuat film hanya untuk mencari uang. Jadi trust film Indonesia di mata penonton berkurang lagi. Jadi selalu di reset, reset, reset. That's why saya bilang cinema culture di Indonesia sering berhenti dan sering harus di reset. Karena memang produknya tidak bisa membuat viewingship dan culture-nya ini sustainable. Yang terakhir ya Joko, ke depan. Ya. Apa? Merencana Anda dan Anda sendiri sering melihat ke belakang merefleksikan perjalanan. Kadang-kadang kalau kita lihat sebuah film yang kehadiran sutradaranya itu begitu kelihatan, bisa terperangkap kepada suatu. Oh ini film, si A gitu. Karena memiliki reputasi atau signature. Untungnya saya tidak pernah mencoba untuk punya signature atau ciri khas dalam film saya. Jadi kalau saya bikin film, bikin film aja. Jadi bisa bikin apa saja. Dan kalau misalnya ada orang yang tadinya suka sekali dengan, sudah menyeliti film saya dan suka, dan ketika saya membuat suatu film yang baru mereka tiba-tiba bilang, ini kok gak kayak filmnya Joko Anwar, which is I think it's good thing. Karena apa? Karena berarti saya sebagai filmmaker berani keluar dari label yang diberikan oleh masyarakat. Oke. Kalau ada satu kalimat yang mencerminkan signature-nya itu Joko Anwar di setiap film apa? Terus yang saya gak tahu. Yang memberi tahu bahwa saya punya signature itu biasanya penonton. Mereka bilang dalam semua film Joko Anwar ada orang hamil, ada social commentary. Itu memang benar. Tapi saya tidak pernah berusaha untuk memiliki signature ciri khas. Karena nanti akan terjebak kita mempertahankan ciri khas dan style, jatuhnya tidak akan menjadi film yang honest tapi jadi film yang pretentious. Your biggest dream sekarang? My biggest dream. Bisa punya sekolah film. Dimana anak-anak yang belajar filmnya dapat beasiswa oleh sponsor, tapi diseleksi dengan sangat ketat sehingga yang masuk benar-benar anak-anak yang memiliki potensi menjadi filmmaker yang bagus. Oke. Saya rasa bisa dimujudkan. Mudah-mudahan ada yang denger ya. Kalau misalnya ada penyenang dana yang mau bikin sekolah itu. Your biggest fear? My biggest fear? I don't live in fear. Your biggest challenge? My biggest challenge is to be... To be useful. To be useful to society. That's a challenge. Something that you have to remind yourself, I think. Kadang-kadang ketika kita terlalu asyik bekerja, kita lupa bahwa kita punya obligasi kepada humanity untuk membuat, to make the world a better place. But it's true though. Maksudnya it's very basic kan. Kalau misalnya... World peace. Kalau misalnya para anggota DPR atau politikus yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri sedikit saja berpikir bahwa mereka tidak hidup sendiri, mereka juga harus membuat dunia ini lebih aman buat anak-anak mereka nanti, keluarga mereka dan sebagainya, mereka mungkin akan setidaknya berpikir dua kali untuk melakukan hal. Tidak tertarik jadi politikus? No, no. Saya tidak akan pernah jadi politikus. Tidak akan pernah mau jadi anggota DPR atau pemuli itu. Tidak. Kenapa? Kan bisa memberikan contoh. Karena saya tidak punya capability dan kapasitas. Banyak orang menerima pekerjaan padahal mereka tahu mereka tidak punya capability dan kapasitas di situ. Dan akhirnya akan menjadi sampah ya, sampah di profesi itu. Karena profesi harus jinjung, isinya harus orang-orang yang profesional dan excellent di bidangnya. Begitu mereka masuk, mereka menjadikan. Misalnya mereka mau jadi politikus, mereka tidak punya kapabilitas, tidak punya ilmu untuk bahan mereka untuk jadi politikus. Mereka bilang mereka mau membuat politik ini lebih baik. Ya tidak bisa. Karena mereka tidak punya kapabilitas dan kapasitas. Joko. Adik Joko. Terima kasih Kak Desi. Good luck dan kita juga harapkan Joko sebagai seorang yang banyak sekali. Kalau tampakannya berkontribusi, saya rasa Joko kontribusinya luar biasa. Karena memberikan hiburan yang menurut saya secara pribadi sebagai orang yang sering menonton filmnya itu berkualitas, menginspirasi, tapi yang lebih penting lagi membuat kita berpikir. Jadi bukan hanya kita terhibur, tapi membuat kita berpikir membuka mata kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, tapi juga kalau saya secara pribadi lebih menarik lagi, mengenal lebih jauh lagi apa kira-kira yang memotivasi, membuat seorang Joko Anwar itu. Joko Anwar. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan Insight with Desi Anwar di cnnindonesia.com dan juga bisa dapat disaksikan di kanal Youtube kita, Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih.